Bidang miring Bukan mekanis bidang miring Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kelebihan penggunaan bidang miring Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring Ada pun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum bidang miring yaitu Kardus, bidang miring, beban 1, beban 2, penggaris, usul derajat, neraca, timbangan Setelah kita menyiapkan alat dan bahan Kemudian kita menimbang beban 1 ke dalam timbangan Kemudian beban 2 Kemudian hasilnya kita catat ya, stabil hasil pengamatan Lalu kita mengukur tinggi bidang miring Kemudian kita ukur panjang lintasannya Kemudian kita ukur menggunakan musul derajat sudutnya Lalu hasilnya kita catat di tabel hasil pengamatan Kemudian kita kaitkan beban pertama dengan neraca pegas Lalu kita tarik menggunakan bidang miring Dengan bidang miring tertentu Kemudian hasilnya kita catat di tabel hasil pengamatan Kemudian kita jadikan satu, beban 1 dan beban 2 Kita kaitkan ke neraca pegas Menggunakan bidang miring Menggunakan bidang miring Kita tarik dengan ketinggian tertentu Kemudian hasilnya kita catat di tabel hasil pengamatan Yang kedua, kita mengangkat Beban pertama Tidak menggunakan bidang miring Kemudian hasilnya kita catat di tabel hasil pengamatan Kemudian kita gabungkan beban 1 dan beban 2 Dikaitkan ke neraca pegas Kemudian angkat Tidak menggunakan bidang miring Kemudian hasilnya dicatat di tabel hasil pengamatan Setelah itu kita mengubah ketinggian kardus Kemudian kita ukur tinggi bidang miring Menggunakan penggaris Setelah itu kita ukur panjang lintasan Kemudian kita ukur sudut Setelah itu hasilnya kita catat pada hasil tabel pengamatan Setelah itu Kita kaitkan beban Dengan neraca pegas Kemudian kita tarik menggunakan neraca pegas Dengan bidang miring Lalu kita catat hasil dari neraca pegas Pada tabel pengamatan Kemudian Kita angkat beban Tanpa menggunakan bidang miring Kemudian Catat Pada hasil pengamatan Setelah itu Kita gabungkan beban 1 dan beban 2 Kita tarik menggunakan neraca pegas Pada bidang miring Lalu Catat pada tabel hasil pengamatan Kemudian kita angkat Tidak menggunakan bidang miring Lalu Lalu catat hasil pada tabel pengamatan Setelah itu Kita ubah posisi kardus Lalu kita ukur Tinggi bidang miring Tinggi bidang miring Kemudian kita ukur panjang lintasannya Lalu Kita ukur Bisa sudut Kemudian hasilnya Dijatat pada tabel hasil pengamatan Kemudian Kita angkat beban Menggunakan bidang miring Kemudian Catat pada hasil tabel pengamatan Lalu kita angkat Beban Tidak menggunakan bidang miring Kemudian Kemudian catat pada hasil tabel pengamatan Kemudian Kita gabungkan Beban 1 dan beban 2 Lalu Lalu tarik Menggunakan bidang miring Kemudian catat hasil Pada indah raja pekas Pada hasil tabel pengamatan Yang kedua Kita angkat beban Tidak menggunakan bidang miring Lalu catat hasil Pada tabel pengamatan Terima kasih telah menyaksikan Video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh